Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Atanauval di video kali ini Mamata mau buat kue putri salju Nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like comment channel YouTube Atanauval dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah masukkan 400 gram margarin kalau mau dimix dengan butter juga boleh perbandingannya satu banding satu atau sesuai selera aduk hingga margarinnya lembut kalau mau dikasih gula halus sedikit juga boleh bisa dikasih 20-40 gram sesuai selera ini saya aduk menggunakan wix boleh juga juga menggunakan spatula atau mixer kalau pakai mixer aduk sebentar aja menggunakan speed rendah nah ini margarinnya udah lembut masukkan dua kuning telur lalu ini lanjut diaduk hingga tercampur rata masukkan 30 gram susu bubuk 550 gram tepung terigu saya gunakan tepung terigu pro rendah kemudian aduk adonan hingga tercampur rata saya aduk menggunakan spatula boleh juga menggunakan sendok kayu kalau buat cookies adonan boleh diuleni dengan tangan tapi sebentar aja cukup di akhir saja untuk memastikan adonan telah tercampur rata karena tangan itu kan panas nanti hasil cookiesnya bisa keras ya jadi baiknya adonannya diaduk dengan spatula atau centong kayu nanti di akhir boleh diuleni dengan tangan sebentar aja hanya untuk memastikan adonan telah tercampur rata nah ini adonannya udah tercampur rata nah ini tekstur adonannya lembut dan agak sedikit lembek tapi jangan ditambahkan tepung lagi supaya nanti hasil cookiesnya lembut ya siapkan plastik di meja kerja lalu letakkan adonan di atasnya tutup adonan dengan plastik lalu gilas hingga ketebalan sedang untuk menggilas adonannya saya gunakan rolling pin dari stand cookware desainnya cantik pegangannya ini terbuat dari kayu bagian penggilasnya ini terbuat dari silikon silikonnya udah FDA approve jadi aman untuk makanan ya kemudian cetak adonan cetakannya saya celupkan ke tepung terigu supaya gak lengket kalau adonannya mau dibulat-bulatkan juga boleh sesuai selera untuk adonannya ini digilas jangan terlalu tipis nanti gampang hancur dan susah untuk dicetak sebaiknya ketebalan sedang atau kalau mau tebal juga boleh angkat cookies menggunakan scraper atau pisau tipis lalu tata di atas loyang ini loyangnya gak perlu dioles margarin kalau mau dialasi kertas roti juga boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini adonannya udah selesai saya cetak satu loyang ini saya panggang dulu sebelumnya saya udah panaskan oven sekitar 10 menit oven yang saya gunakan ini oven mitofontasi mo888 kapasitas ovennya ini besar mau sampai 33 liter oven ini dilengkapi dengan diamond shape aluminum cavity yang menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata juga dilengkapi dengan lampu jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan jadi panas oven tetap stabil ya ada blowernya juga panggang dengan suhu 130 derajat celsius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 25 hingga 30 menit atau sampai cookiesnya mateng bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya setelah sekitar 30 menit dipanggang ini cookiesnya udah mateng boleh ditas lihat bagian bawahnya kalau udah kering tandanya udah mateng ya ini tadi saya panggang sekitar 28 menit angkat dan keluarkan loyang dari oven kemudian lanjut panggang sisa adonan dalam keadaan masih panas ini cookiesnya boleh langsung dibaluri ke gula halus supaya gula halusnya menempel nah ini bisa dilihat bagian bawahnya udah kering dan warnanya gak terlalu gelap ya jadi jangan sampai kecoklatan supaya cookiesnya ini lembut dan gak keras untuk bagian dalamnya bisa dilihat ini udah mateng merata gak basah lagi jadi sebaiknya dipanggang jangan terlalu lama ya kemudian baluri cookies ke gula halus kalau mau pakai gula donat juga boleh mau dibaluri gula dua kali juga boleh ya sesuai selera tunggu hingga cookiesnya benar-benar dingin baru dimasukkan ke dalam toples atau wadah tertutup rapat supaya cookiesnya ini tetap renyah dan bisa tahan lama ya nah ini cookiesnya udah dingin masukkan ke dalam toples kalau untuk jualan bisa dikemas di dalam toples seperti ini tata cookies di dalam toples untuk cara menatanya sesuai selera supaya kelihatan lebih cantik taburi lagi cookies dengan gula halus ini saya taburi dengan gula donat satu resep ini hasilnya sekitar 1100 gram cookies atau dua toples ukuran toples 500 gram selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasilnya cookies putri salju dapatnya dua toples ya ini saya cobain cookies putri saljunya saya ambil satu kelihatan hasilnya cantik banget warnanya bagus dari patahannya berasa kalau cookiesnya ini lembut banget matangnya merata dan ini gak gosong ya bismillah rasanya enak banget mantep cookiesnya super lembut lumer di mulut manisnya pas kelihatan ini tekstur cookiesnya lembut banget semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati